ini kayaknya pelakunya perempuan kok sebaik kita bisa dalam situ assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo ibadewan welcome back again kembali lagi nih bersama bang mimin yang gantengnya kelewatan ini kali ini bang mimin akan mengasih bocoran alur cerita buku harian sona istri buat episode nanti malam yang tentunya semakin seru untuk kita lihat tapi sebelum lanjut ke videonya yang berpergabung di channel ini alangkah baiknya tekan dulu tombol like, komen, dan subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini terima kasih tonton videonya sampai selesai guys nah di depan pertama kita disukarkan adegan yang dimana dewa dan nana lagi bikin keranjang bayi untuk dewa junior dan disitu pun nana bilang ke para mas dewa pasti kalau nanti junior telah lahir pasti tidurnya akan nyenyak apalagi kalau keranjangnya bikin dari papanya dan disitu pun dewa dan nana bikin keranjang untuk dewa junior hmm tanda-tanda ya guys pasti dewa junior tak akan lama lagi untuk lahir di dunia buku harian seorang istri kira-kira siapa ya guys nah disitu pun nana sangat bahagia melihat mas dewa membuat keranjang untuk dewa junior nanti nah di adegan kedua kita disukarkan adegan yang dimana pas ya bersama lula disitu pun pas ya mengejar lula dan pas ya menjelaskan kepada lula kalau itu salah paham dan disitu pun lula terlanjur sakit hati oleh mas pas ya tersebut dan disitu pun pintu tertutup rapat oleh lula tersebut disitu pun lula melihat kalau pas ya mencium tangan mbak jihan tersebut dan disitu pun ternyata pas ya itu pak boi ya guys dan disitu pun mbak jihan kayaknya sangat bahagia dicium tangannya oleh pas ya tersebut dan disitu pun tanpa basa-basi lula langsung tutup pintu agar mas pas ya tidak bisa deketin aku lagi dan disitu pun lula bilang kepada mas-masa lewat pintu saja jangan pernah deketin aku lagi kamu jauh-jauh dari aku saja aku sudah muak melihat muka kamu hmmm nah guys disini juga yang dimana cctv buana dilihat oleh para semua anggota buana yang menculik perhiasannya neratu dan disitu pun roni membilang kepada semua keluarga buana kalau yang itu pelakunya adalah perempuan disitu prisa sangat kaget melihat atau mendengar perkataan roni tersebut adalah yang ngambil prisa dan neratu adalah priska tersebut dan disitu pun priska direkam cctv tanpa disadari dan disitu pun keluarga buana akan menyelidiki siapa yang sudah mengambil hiasan tersebut tapi si roni sudah tahu kalau priska lahi yang mengambil perhiasan tersebut kayaknya nah di rekan-rekan kita kita suka dengan rekan yang dimana keranjang bayi dewa dan nana ada di dalam sel penjara di hutan dan disitu pun nana diambil oleh nana yang dimana disitu jebakan pak arman dan bukan pak arman ya guys pak bapaknya mbak jian dan disitu pun nana terjebak di dalam sel tersebut dan dewa pun tertangkap oleh preman tersebut agar dewa tidak bisa membebaskan nana dari sel tersebut dan disitu pun kayaknya nana sangat tegang melihat mas dewa mau diapain oleh preman tersebut dan mas dewa juga tidak melawan preman tersebut karena mas dewa dipegang oleh 4 orang preman karena agar tidak bisa melawan pak itu juga dan disitu pun preman tersebut kayaknya sangat kesal kepada dewa begitu juga dewa sangat kesal kepada preman tersebut nah guys segitu dulu dari bang mimin semoga punya manfaat saya undurkan diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh